Halo Atomians, saya Fanny Lam. Dalam video ini saya ingin memperkenalkan kepada Anda produk kesayangan saya yaitu MediCook Atomi. MediCook Wook ini kenapa dinamakan MediCook? Karena Medical Cooking. Why? Karena bahan yang digunakan oleh pansi ini sama dengan bahan yang digunakan untuk alat-alat operasi di dunia medis untuk manusia. Mengapa saya sangat memfavorikan produk ini? Karena sangat membantu keseharian saya. Jika Anda membeli Atomi MediCook ini, apa saja sih yang Anda dapat? Tutupnya, tirisan untuk menggoreng, kukusan, dan satu panci yang ukurannya adalah 32 cm. Wadah ini dapat menampung 5,4 liter masakan. Mengapa saya sangat menyukai menggunakan MediCook Wook ini? Karena dalam satu wadah ini, saya bisa untuk memasak dan mengukus sekaligus. Sangat membantu keseharian saya apalagi lagi ditinggal mudik oleh mbak. Jadi saya harus masak setiap hari untuk anak dan suami saya. Hah, hari ini saya masak apa saja ya? Check this out! Menu hari ini adalah steam ikan salju, cawan musih, pepes tahu, sup ayam obat hemohim. Steam ikan salju. Bahannya adalah ikan salju yang sudah dibersihkan, daun bawang, dan bahan-bahan lainnya adalah kecap ikan, kecap asin, garlic powder, dan minyak wijen. Ditambahkan dengan sedikit air, kemudian diaduk rata, dirutakkan di atas ikan, begitu juga dengan daun bawangnya. Siap dikukus. Cawan musih bahannya apa saja ya? Kalau saya pribadi suka menggunakan telur ayam kampung, kali ini saya menggunakan lima. Kemudian dikocok lepas. Ditambahkan lagi dengan bumbu, yaitu kaldu ayam, garlic powder, dan kecap asin. Kocok kembali, kemudian disaring, sebelum ditambahkan dengan air, saya perbandingkan 50-50, ditambahkan lagi dengan daun bawang yang sudah diiris tipis, dan salted egg. Siap dikukus. Pepes tahu salted egg. Bahannya adalah, salted egg, tahu, bahan halus, daun kunyit, dan daun jeruk yang diiris tipis. Tahu kita hancurkan dengan garpu. Kemudian dicampurkan dengan bahan-bahan halus. Dan, daun kunyit, dan daun jeruk yang sudah kita haluskan, kita aduk sampai merata. Setelah merata, kita bungkus dengan daun pisang. Salt eggnya di tengah ya. Nah, dibungkus seperti ini, dan sudah siap dikukus. Sup ayam obat hemohim. Bahannya, saya menggunakan 1 ekor ayam, dan herbal cina, saya beli di toko obat cina, ditambah 1 hemohim. Jadi, semua bahan dicampur di dalam wok, ditambahkan dengan air. Nah, waktunya untuk memasak. Mengapa saya menyukai Medi Cookbook? Karena di saat yang bersamaan, saya dapat memasak dan mengukus makanan kesukaan anak saya. Jadi, di waktu yang bersamaan, tampak mengkontaminasi rasa-cita rasa dari masakan masing-masing. Sudah siap. Cowan musih. Steam ikan salju. Pepes tahu dan sup saya sudah matang pada waktunya. Bersamaan. Jadi, saya sangat efisien waktu dan saya sangat senang dengan hasilnya. Karena setiap masakan, cita rasanya tetap ada di sana. Tahu pepes. Steam ikan. Steam tahu. Herbal chicken. Mengapa saya memilih Atomy Medi Cookbook? Sangat jelas alasannya. Karena Atomy Medi Cookbook ini menggunakan stainless steel 316, 5 lapis 2,5 mm pot tebal. Stainless steel 316, bahan yang sama digunakan untuk dunia medis. Dan ini adalah anti karat.